Halo semuanya, kembali di channel Halo Apotekar Sebuah channel yang membahas informasi obat-obatan baik konvensional maupun tradisional Dan selalu setia narasumber yang akan memberikan informasi kepada kita semua Siapakah dia? Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya guys Dan mari kita bersama menyebabkan informasi positif kepada semua orang Hari ini kita akan membahas obat-obatan yang saat ini sering digunakan untuk pengobatan coronavirus Atau sering disingkat dengan COVID-19 Nah, pertama-tama saya sampaikan bahwa untuk pengobatan atau obat untuk COVID-19 Sebetulnya secara definitif dengan EBM yang pasti Sampai uji klinis fase 4 itu belum ditemukan atau belum ada sampai saat ini Yang definitif termasuk vaksinnya juga belum ada sampai saat ini Namun beberapa obat melalui beberapa riset yang sudah ada itu Dapat digunakan sebagai alternatif saat ini untuk penanganan COVID-19 Jadi ada beberapa kriteria yang obat yang digunakan Yaitu obat yang digunakan atau obat inti yang digunakan Dan juga ada obat-obat yang sifatnya dia suportif atau sebagai terapi pendukung Nah, obat-obat yang digunakan itu antaranya adalah Klorokin, kemudian hidroksiklorokin Nah, klorokin dan hidroksiklorokin ini awalnya adalah Mengandung kuinin ya Zaktifnya yang digunakan untuk pengobatan malaria Tapi ternyata beberapa riset menunjukkan bukti bahwa Dia memiliki manfaat ya pada pasien-pasien COVID-19 Sebenarnya klorokin dan hidroksiklorokin itu hampir mirip ya Hampir satu rumpun Cuma dia ini ada perbedaan di mana hidroksiklorokin itu Sebetulnya merupakan turunan dari klorokin Ada juga yang namanya oseltamivir Ini juga kerjanya sebagai antivirus Favivirapir atau sering disingkat nama dagangnya adalah afigan Ini juga antivirus di sana Yang rata-rata antivirus ini bekerja untuk menghambat RNA polimerase Atau replikasi RNA dari virus Kemudian antibiotik juga digunakan karena biasanya terjadi infeksi sekunder Contohnya adalah azitromisin dan juga dengan dosis 1x500 ya Dan juga levofloxacin Dengan dosis 1x750 Kemudian ada juga yang antivirus tadi kelewat yaitu metisoprinol Itu adalah obat-obat yang umum ya digunakan pada penanganan pasien COVID saat ini Nah kemudian ada juga yang disebut dengan terapi suportif Atau obat-obat yang suportif disana Terapi suportif karena pasien COVID itu biasanya batuk Maka terapi suportifnya adalah tambahannya adalah Asetilsistein ya digunakan sebagai Apa namanya Untuk pengatasan batuknya Kemudian bromhexin juga bisa digunakan Ini juga obat batuk ya Asetilsistein Itu mukolitik ya Bromhexin juga Yang terakhir adalah imun boster atau Imunostimulan ya atau vitamin Bisa menggunakan Sedangkan vitamin yang direkomendasikan itu Secara gari besar ada 3 Yaitu vitamin C, vitamin B, dan vitamin E Nah untuk kloropin itu penggunaan dosisnya adalah Ketika gejalanya itu ringan Maka dia bisa diberikan dengan dosis 2x500mg Ya per hari ya selama 5 hari Sedangkan untuk gejala atau kasus berat Maka dia bisa diberikan Pada hari pertama sampai hari ketiga Diberikan 2x500mg per hari Dilanjutkan hari 4-10 Yaitu 2x200mg per hari Namun obat-obat klorokin ini Memiliki efek samping Yaitu memperpanjang interval QT QT itu adalah gelombang dari jantung Atau dalam arti kata lain Dia akan menyebabkan terjadinya aritmia Tapi benefit dibandingkan resiko dari obat ini Masih lebih tinggi dari benefitnya Sehingga rekomendasi Atau recommended untuk digunakan Sedangkan hidroksiklorokin Itu efek toksisitas pada jantungnya Relatif lebih aman Dosisnya yang diberikan adalah 1x400mg selama 5 hari Kemudian azitromisin tadi adalah Antibiotik golongan makrolida Yang dia akan menghambat replikasi dari RNA bakteri Atau sorry sintesis protein dari bakteri Dosisnya adalah 1x500mg per hari Bisa digunakan minimal sampai 3 hari Dan efek azitromisin ini Sama atau mirip dengan klorokin Yaitu dia menyebabkan terjadinya aritmia jantung Favipirapir dan juga oseltamivir Ini merupakan antivirus Yang bekerja dengan menghambat RNA polimerase dari virus Karena virus dari covid itu termasuk virus RNA Kalau tidak salah Sehingga dihambat RNA polimerase Nah catatan untuk Favipirapir adalah Dia dikontraindikasikan pada Ibu hamil atau wanita hamil Oke mungkin itu sekilas terkait dengan gambaran umum Dan informasi singkat Tentang ubat-ubat untuk penanganan covid-19 pada saat ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih